Informasi pertama saudara, banjir Rok merendam ruas jalan desa di Kelurahan Bagan Hulu, Kecepatan Bangkoh, Kabupaten Rokan Hilir. Akibat gandengan banjir tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu. Beginilah kondisi ruas jalan desa yang berada di RT 26 RW 03, Kelurahan Bagan Hulu, Kecepatan Bangkoh, Kabupaten Rokan Hilir, direndam banjir Rok. Banjir Rok terjadi akibat luapan sungai Rokan yang melimpah hingga ke ruas jalan desa. Banjir Rok sudah terjadi sejak beberapa hari lalu menggenangi ruas jalan dengan ketinggian air hingga 10 cm. Banjir Rok yang menggenangi ruas jalan membuat aktivitas masyarakat setempat menjadi terganggu. Pengendara yang merintas harus berhati-hati agar tidak terjatuh karena banjir Rok disertai dengan lumpur yang membuat kondisi jalan menjadi licin. Tidak hanya itu ruas jalan ini juga menjadi salah satu akses siswa SMA Negeri Dua Bangkoh untuk menuju sekolah. Setiap melintas siswa harus menenteng sepatu agar tidak basah. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri Dua Bangkoh, Sumartono, Banjir Rok tidak hanya menggenangi ruas jalan akan tetapi masuk ke halaman sekolah. Meskipun proses belajar mengajar tidak terganggu, namun kehadiran siswa ke sekolah terjadi keterlambatan. Kedat di demikian pihak sekolah memaklumi hal itu karena musibah banjir Rok. Air pasang naik di sekolah SMA Negeri Dua Bangkoh, maka berdampak terhadap proses belajar mengajar. Terutama di jam pagi hari, anak datang ke sekolah itu terkendala, jadi anak banyak terlambat. Anak harus buka sepatu dulu jika mau masuk ke sekolah. Karena kalau nggak buka sepatu, maka sepatunya basah, kemudian sampai ke celana juga. Kadang-kadang ada yang jatuh. Dan kalau naik motor, ini anak-anak kadang ada juga yang motornya mogok dan lain sebagainya. Itu otomatis mengganggu kegiatan KPM di pagi hari. Di saat KPM belajar-belajar itu. Masyarakat berharap ruas jalan desa tersebut bisa segera ditinggikan, agar tidak lagi terendam banjir. Yadi Tiveri melaporkan.